Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan menyampaikan bagaimana cara membuat tugas yang ini ya tugas 4 selection and masking nah disini bapak ibu nanti atau teman-teman itu boleh membuat salah satu boleh tugasnya yang tugas 4 ini ya boleh membuat video cara pembuatan konsep masking ini atau model yang gambar mobil zebra silahkan pilih salah satu yang pertama kali pastikan bapak ibu sudah menginstall photoshop kemudian kalau photoshopnya adalah photoshop portable yang saya berikan di grup kemarin ya untuk bapak ibu download dan sudah pastikan sudah terinstall atau menggunakan photoshop yang sudah bapak ibu miliki silahkan ya masalah versi photoshop itu bebas silahkan di klik dua kali apa untuk menjalankan photoshop kemudian pastikan sudah mendownload gambarnya jadi dibuka dulu kemudian silahkan di download yang ini yang mobil kalau yang ini berarti mobil sama zebra ya kalau sudah tersimpan kok gambarnya di komputer silahkan kembali ke photoshop kemudian sebelum memulai kalau menggunakan photoshop portable yang saya berikan pastikan ini diganti dulu ya magic wand karena apa yang portable itu seperti yang saya sampaikan kemarin itu tidak terlalu stabil jadi kalau tidak diganti dari sekarang ini magic wandnya nanti bisa crash kemudian diambil gambarnya caranya dengan pilih file kemudian pilih open kemudian kalau ada muncul seperti ini apikan aja klik oke aja kemudian silahkan dicari gambarnya bapak ibu menyimpannya di mana kalau saya di download ya ambil mobilnya klik open nah yang pertama bapak ibu sudah belajar mengambil gambarnya itu pilih file open kemudian selanjutnya bapak ibu pilih ini ya pilih magnetic lasso kenapa kok pilih magnetic lasso ini adalah bapak ibu sudah belajar tentang selection jadi selection kan banyak sekali yang akan kita gunakan untuk belati itu adalah magnetic lasso sebagai apa project bapak ibu project akhir bapak ibu mengenal dasar dari coral true kemudian frekuensinya bapak ibu buat angka paling tinggi yaitu 100 kemudian sekarang bapak ibu seleksi disini ada ujungnya kalau bapak ibu nanti tampilannya seperti ini ini tanda plus silahkan di tap ini kan di keyboard kan dan tulisan tap eh tapslok bapak ibu ya tapsloknya dimatikan ya jadi ini tapsloknya pastikan sudah tidak menyala oke saya matikan tapsloknya selanjutnya kalau menggunakan photoshop cs6 nanti tampilannya seperti ini silahkan nanti diseleksi seleksi pelan-pelan pakai mouse nanti kalau misalkan kebebasan seperti ini Bapak Ibu pilih pekan tombol delete di keyboard ya disini kan ada delete di keyboard ya silahkan di delete pelan-pelan seleksi lagi intinya jika seleksinya gagal silahkan Bapak Ibu menekan tombol delete nah kalau ingin build-up seperti ini di klik kiri di mouse ya nanti ini mouse-nya geser-geser ini aja ini kebebasan kelebihan gitu ya lagi lagi ini ada lampu di klik kemudian dibelokkan kalau tidak pas di klik kiri seleksi silahkan Bapak Ibu seleksi yang rapi ya ini hanya sebagai contoh jadi kita akan mengwarnai dulu mobilnya jadi kalau Bapak Ibu mengwarnai kan bahannya kan tidak ikut diseleksi gitu ya jadi kira-kira kalau mau mengecat mobil itu apa saja yang dicat itu yang sebenarnya diseleksi di oke ini agak berkesan tekan tombol delete jadi kalau agak kesulitan belok atau mengepaskan bisa tekan delete di keyboard ya dan di klik disini perlu di klik terus kalau memang backgroundnya tidak terlalu kontras seleksi lagi sampai ketemu dengan awalnya tadi disini ya kita klik kiri satu kali jadi kita main klik kiri Bapak Ibu jadi klik kiri kemudian dilepas jadi seleksinya nah disini manek tik laso bisa digunakan kalau antara gambar yang mau diseleksi dengan backgroundnya itu kontras kalau warnanya agak mirip-mirip seperti ini ini abu-abu ini agak abu-abu itu agak sulit memang ya kemudian silahkan ditambah ini apa namanya new apa ini create new layer bapak Ibu sudah belajar lagi nih itu menambah layer kemudian selanjutnya diberi warna cara memberi warnanya dari sini yang jangan lupa sebelum diberi warna Bapak Ibu biasakan untuk menyimpan cara menyimpannya pilih file save as kemudian ini pastikan formanya adalah photoshop silahkan Bapak Ibu simpan di mana saja boleh diberi nama nama bergasnya misalkan mobil.psd kenapa klik ok kemudian klik ok lagi ya karena photoshop yang saya share kemarin yang portable itu kadang sering crash atau hang di tengah jalan supaya nanti tidak mulai dari awal gitu ya kemudian untuk mulai warna caranya cukup ini di klik kanan yang bagian apa namanya gradient tool kemudian pilih yang paint bucket tool setelah dipilih paint bucket tool jadi paint bucket tool itu untuk memberi warna 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 nya mau diberi warna apa klik disini di bagian foreground dan background jadi yang akan kita set itu adalah yang foreground color klik satu kali kemudian kita cari warnanya hitam aja ya hitam gak apa-apa caranya di klik ini ini kemudian klik ok setelah itu silahkan langsung paint bucket nya arahkan yang sudah diseleksi nah ini belum selesai mohon maaf ini belum selesai bapak ibu kacanya ini harus diseleksi nah cara nyeleksinya sama pakai magic wand di klik lagi kemudian di klik alt ini ya ini kan ada tombol alt ini alt nya ditekan nanti saat digesernya akan ada tombol minus nah seperti ini minus kemudian eh bukan magic wand sebentar kita menggunakan ini magnetic lasso maaf ya magnetic lasso ini klik kemudian tekan alt di keyboard arahkan pointer mouse nya di mobilnya ditekan nanti akan ada tanda minus nah minus seperti ini setelah itu bapak ibu di klik di klik kiri kemudian dilepas silahkan mouse nya digeser polan-polan nanti kalau ada keselan gimana kalau bapak belasan seperti ini gak apa-apa ini tombol alt nya jangan dilepas kemudian tetap ditekan tombol delete disini delete delete itu sambil sebenarnya sambil apa ya namanya sambil memundurkan mouse nya gitu ya ini saya seleksi lagi saya klik kemudian saya seleksi lan-lan terus ini spion nya juga sama ya pakai seperti ini bapak ibu memang perlu hati-hati disini saya sarankan bapak ibu menggunakan mouse tapi kalau tidak ada menggunakan mouse pad ya silahkan tapi nanti agak kesulitan bapak ibu selanjutnya sampai ketemu disini ya sudah ketemu di klik satu kali kemudian di alatnya dilepas setelah dilepas baru bapak ibu memilih yang tadi itu pain bucket kan tadi sudah dipilih ya kalau mungkin bapak ibu belum memilih ya tidak apa-apa di klik kanan di mouse di mouse ini kan ada klik kiri dan klik kanan bapak ibu di klik kanan kemudian pilih pain bucket tool kemudian disini milih yang set foreground ini klik satu kali pilih warna hitam di klik disini klik ok kemudian di arahkan pointer mouse yang disini yang diseleksi jangan di luar yang disini di klik sudah ada warna hitam nah bedanya apa karena ini berada di paling atas maka warna hitamnya itu berada di atas tapi kalau misalkan backgroundnya ini berada di atas kita coba ya kita klik kiri jangan dilepas tarik ke atas atau mungkin yang atas ini kita tarik ke bawah ini kenapa gak bisa karena ini di kunci di kliknya di kunci jadi gak bisa pindah kita coba ya klik dua kali kita klik ok kemudian ini layarnya yang satu ini saya kasih ke bawah akan berbeda jadi yang berada di bawah itu seperti tumpuan buku jadi bapak ibu mikirlah photoshop itu seperti tumpuan buku jadi semakin banyak gambar layarnya semakin banyak tumpuan bukunya semakin banyak dimana yang paling bawah itu kalau kita melihat buku kan kita gak melihat buku yang bawah gitu ya sama asumsinya seperti itu oke ini saya harus saya klik kiri ini ya saya klik kiri bapak ibu bisa melihat di mana itu di sini ya di layar komputer itu di klik kiri jangan dilepas tarik ke atas oke sampai ada tanda tarik horizontal itu dilepas nah setelah itu setelah itu bapak ibu pilih seleksinya dihilangkan nah kita udah belajar satu lagi yaitu menghilangkan seperti gambar semut ini namanya selection tanda kalau ini sudah diseleksi pilih select pilih dislike atau bisa menggunakan shortcut ctrl d kalau pengen kembali bapak ibu bisa edit undo tapi kalau misalkan ternyata kok edit undo ini kan terbatas satu kali bisa menggunakan history ya kemudian bisa pilih history tarik aja ke bawah sini inilah kita bisa mengandu itu sesuai dengan pilihan kita misalkan kalau kita salah di bagian main bucket klikin aja di mana titik langsungnya salah ternyata oke gitu ya ini ya kita kembali ke sini aja paket nah kalau sudah ini kita hidden gak apa-apa dan gak terlalu menggambung setelah itu pilih select dislike oke nah disini saya merasa bahwa bahwasannya gambar itu terlalu kecil gitu ya yang pertama selanjutnya saya save lagi file saya jadi kalau bekerja sering-seringlah menyimpan atau tekan ctrl save ini ya ctrl s menyimpan saya pengen tampilan lainnya agak gede lah gak terlalu kecicap ini saya mau saya hit saya close aja ini oke tampilannya lebih besar kemudian disini saya pilih ini dan saya ini apa ini oh zoom mana ini nah ini zoom ya belajar satu lagi wak ibu nah bentar ini videonya saya gejar ke atas aja nah seperti ini supaya kalian tidak mengganggu disini ada zoom bapak ibu nah ini ya zoom kemudian klik ini aja klik zoom pilih fit screen nah tampilannya lebih enak dibesarkan nah selanjutnya bapak ibu mengambil kita simpan dulu ya oke sudah file open mengambil gambar yang kedua apa itu gambar yang kedua gambar yang kedua adalah zebra nah bagaimana cara memindahkan ini kan tampilannya beda ini caranya cukup mudah arahkan pointer pointer mouse nya di bagian atas ini bapak ibu sampai muncul tanda panah ya bapak ibu bisa melihat video ini saya geser ya ini klik kiri jangan dilepas tarik ke bawah bapak ibu nah seperti ini oke kita sandingkan ke sini nah kalau sudah ini udah bisa cara memasukkannya klik ini mau apa namanya move tool kemudian di klik kiri jangan dilepas kemudian di drag ke oke kalau sudah ini tutup begitu gak kelihatan oke sebentar saya turunkan di close ya ini di close kemudian kita geser kita geser sampai ini menutupi mobil nah kalau sudah menutupi mobil seperti ini bapak ibu ya silahkan bapak ibu disimpan dulu sabar pokoknya kita harus sering-sering menyimpan karena ini photoshopnya photoshop portable sering crash kemudian pilih yang ke bawah layar 1 ya pastikan di klik layar 1 kemudian bapak ibu pilih ini magic wand lagi klik nah crash kan nah ini ini crash ini bapak ibu nah crash kalau crash gak apa-apa karena tadi kan sudah menyimpan jadi klik 2 kali kita ambil gambarnya tadi file open pastikan dipilih dulu ini ya pilih dulu klik kanan magic wand file open oke dicari file nya tadi makanya tadi saya sampaikan untuk sering-sering lah menyimpan berkas mobil mobil psd ini open nah kalau sudah masuk seperti ini pilih magic wand tadi ya sudah dipilih ini tidak crash ya jadi seperti itu kalau yang photoshop portable untuk berlatih gak apa-apa bapak ibu klik kiri disini nah gak pas nah berarti saya pilih ini dulu akhir 1 saya klik lagi kira-kira mobilnya tadi posisinya mana oh bukan nah udah jadi kira-kira disini ya nah jadi harus menuntuk seperti mobil kenapa ini sebenarnya itu nyeleksi yang ini sebenarnya kalau ingin memunculkan gambarnya ya atau mungkin ini di hidden dulu ibu jadi saya ulangi cara yang kedua ini tidak ditampilkan belajar satu lagi yaitu tentang hide and unhide ya menampilkan dan tidak menampilkan jadi kalau ada tanda matanya itu muncul kalau gak ada tanda matanya berarti hilang layar 1 carikan disini kalau bapak ibu agak kesulitan klik kiri udah terseleksi munculkan disini layarnya oke setelah itu di klik layar 2 setelah klik layar 2 kita di inverse seleksinya kita balik select kemudian di inverse tujuannya untuk menghapus zebra nya ini nah sudah membentuk mobil bapak ibu ya kalau sudah membentuk mobil seperti ini kemudian pilih select deslane sudah ini di hide di unhide aja ini hilangkan warna hitam kembali ke layar 2 ini disebut dengan blending bapak ibu nah blending itu ada beberapa macam banyak banget ada normal dissolve dragon multiple cornworm nah silahkan dipilih salah satu yang paling bagus mana ini yang paling bagus adalah menggunakan overlay nah tetapkan jadi nah kalau misalkan pengen merubah warna mobil bisa caranya dimatikan ini dimunculkan warnanya di klik layar 1 sama pakai overlay warna mobilnya udah warna hitam mau mengganti mengecat gampang ini pilih warna yang diinginkan biru misalkan oke langsung pilih apa ini ini ya pain packet jadi warna biru tapi yang digunakan kan yang ini bapak ibu nah oke bapak ibu ini sudah selesai jangan lupa bapak ibu simpan lagi kemudian silahkan ini dikirim dalam bentuk jpk aja bapak ibu jangan lupa diberi nama bapak ibu ya disini beri nama ditanda tangani dan beri nama namanya ini pakai text tool belajar lagi bapak ibu tentang text tool disini titik namanya misalkan warnanya di blok seperti ini klik ini kemudian berserah bapak ibu mau memberi warna apa saja boleh klik oke ingin memperi besar fontnya ini cintang oke ini sudah oke sekarang bapak ibu simpan lagi kemudian bapak ibu tanda tangan bisa gak oh dikasih di layar background disini juga boleh sih yang bisa ditanda tangani mana ini oke backgroundnya di klik dua kali aja klik oke nanti bisa ditanda tangani ukurannya bapak ibu dibat kecil aja sudah belajar tentang boost tool atau pencil tool juga boleh silahkan ini oke terlalu kecil terlalu tipis oke disini saya akan pakai brush tool aja yang gak tebel ya untuk warnanya apa ya merah aja ya biar sama dengan teman 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 oke dan pilih file sekarang bapak ibu simpan file save as dalam bentuk jpg ya format tipe jpg kemudian saya pilih simpan terserah bapak ibu dimanapun boleh saya pilih ke desktop disini save nah ini quality-nya bapak ibu pilih maksimum aja klik oke setelah itu bapak ibu ini close atau minimize nah gambarnya ini bapak ibu yang sudah jadi silahkan bapak ibu ini kirim ke kirim ke lms ya tapi silahkan bapak ibu saya ulangi lagi untuk tugasnya pilih salah satu aja yang dikirim boleh yang ini silahkan boleh yang ini silahkan begitu ya bapak ibu saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh